Pemirsa Sultan Al-Fatih, mahasiswa yang menjadi korban jeratan kabel fiber optik dievakuasi tim dokes Polri untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit Polri Kramatjati. Sultan dijadwalkan jalani program pemulihan gizi untuk mengembalikan berat badannya yang anjlok. Senin siang, tim dokter dari rumah sakit Polri Kramatjati mengunjungi kediaman Sultan di Bintaro, Ciputa, Tanggerang Selatan. Kedatangan tim medis ingin melihat langsung kondisi mahasiswa Brawijaya yang cedera akibat terjerat kabel fiber optik di Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Kunjungan tim dokter rumah sakit Polri sekaligus respon atas surat yang dikirimkan Sultan ke Presiden Jokowi. Sultan pun dijadwalkan menjalani beberapa rangkaian pemeriksaan medis diantaranya pemeriksaan saluran nafas serta saluran makan dan minum. Namun fokus utama dokter adalah pemeriksaan gizi untuk kembalikan berat badan yang menurun drastis. Dan berikut pemirsa, ini ada pernyataan yang kemudian dituliskan atau surat yang dituliskan pemirsa Sultan kepada Presiden Jokowi Dodo. Ini yang membuat perhatian publik saat ini tertuju kepada nasib Fatih. Ia memang masih berusia muda, tapi akibat kecelakaan tersebut ia mengalami gangguan fisik akibat hal yang ia derita sehingga kesulitan bernafas dan juga maka menyebabkan burat badannya menurun sangat drastis. Pembicaraan-pembicaraan perlu saya sampaikan bahwa pihak keluarga ini meminta sejumlah uang dengan angka yang tidak sedikit yaitu meminta sebesar 5 miliar rupiah kemudian jaminan biaya pengobatan Sultan sampai sembuh total dan juga penggantian biaya dan konversasi dari perusahaan dalam bentuk material sebesar 5 miliar rupiah. Nah, terhadap tawaran atau permintaan dari keluarga ini pihak perusahaan menyampaikan akan memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan itu yang pertama kemudian kedua akan memberikan bantuan dana kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai. Ya, kita akan mengecek bagaimana kondisi Sultan terkini pemirsa sudah ada rekan saya Rehana yang siap mengabarkan Rehana. Ya baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa diketahui bahwa korban dari kecelakaan fiber optik yakini Sultan Rifat Al-Fatih yang diketahui bahwa sebelumnya dirawat di RSCM yang kini diketahui bahwa dirawat di tempat saya mengabarkan di malam hari ini yakini di RS Polri Keramatjati. Tidak hanya itu, perintah untuk Sultan Rifat dirawat di RS Polri Keramatjati ini juga memang langsung diperintahkan oleh Kapolri Listio Sigit yang mengungkapkan kepada bawahannya bahwasannya Sultan Rifat ini dibesuk ataupun dirujuk langsung di RS Polri Keramatjati untuk mendapatkan sejumlah fasilitas untuk menunjang kesehatannya pasca kejadian dari kecelakaan tersebut. Caca Anissa dan juga pemirsa diketahui bahwa di malam hari ini korban di rawat, tengah di rawat di gedung promter tidak hanya itu juga kita berkaca sedikit mengenai kondisi dari kesehatan Sultan Rifat pasca kejadian memang hingga saat ini Sultan Rifat ataupun korban masih belum dapat berbicara secara normal dan juga belum dapat makan secara normal dan tidak hanya itu Caca Anissa dan juga pemirsa Sultan Rifat ataupun korban ini juga diketahui bahwa menuruni mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan akibat kejadian tersebut dan di pagi hari ini juga pihak dari Kapolri diketahui mendatangi kediaman Sultan Rifat langsung untuk mengecek bagaimana kesehatannya pasca kejadian dari kecelakaan tersebut tidak hanya itu juga ayah dari Sultan Nyakini Fatih yang mengungkapkan bahwasannya ada harapan dari diberikannya fasilitas yang diberikan oleh pihak Kapolri kepada Sultan untuk nantinya Sultan dapat kembali lagi beraktivitas seperti sebelumnya dan juga dapat melanjutkan proses perkuliahannya dengan lancar dan Caca Anissa dan juga pemirsa memang kedatangan dari pihak Kapolri tersebut juga disambut dengan baik oleh pihak keluarga dan tidak hanya itu menurut hasil informasi yang kami dapatkan ayah dari korban Nyakini Fatih juga mengungkapkan nantinya akan ada proses koordinasi antara pihak dari kedokteran yang sebelumnya ini merawat Sultan Rifat yang berada di RSCM yang nantinya Sultan Rifat ini diketahui bahwa di malam hari ini memang dirawat di tempat saya mengabarkan di RS Polri Keramat Jati dimana untuk di RSCM sendiri akan berfokus kepada penanganan di leher dan sedangkan untuk dari RS Polri Keramat Jati akan berfokus kepada proses penanganan gizi demikian Caca Anissa kembali ke studio terima kasih Rehana mengabarkan langsung dari Bintaro Jakarta Selatan Pemirsa sekarang saya akan hadirkan kepada Anda kronologis kejadian hingga Sultan Bisa Pemirsa terjerat kabel optik itu seperti apa ini sekarang saya akan hadirkan kepada Anda nah inilah kronologis kejadian dengan gambar animasi tinggi bahkan letak kabel fiber optik yang menjerat leher atau menjepret leher dari Sultan Pemirsa tepatnya perisiwa ini bermula 5 Januari 2023 saat Sultan memang hendak melintas jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan nah pada saat itu Sultan mengendari sepeda motor dengan kecepatan sedang tiba-tiba ada mobil yang kemudian tersangkut kabel fiber optik Pemirsa nah ini tidak mengetahui bahwa kabel tersebut tersangkut di mobil dan ini posisi Sultan berada tepat di belakang mobil SUV dan langsunglah kabel fiber optik menjepret leher atau mengenai leher Sultan Pemirsa inilah rangkaian kronologis perisiwa hingga akhirnya Sultan bisa terkena kabel fiber optik bahkan hal ini yang kemudian membuat Sultan harus sakit dan menghabiskan waktu libur semester kuliahnya bersama teman-temannya bahkan dengan bobot berat badan yang turun drastis Pemirsa tapi saat ini kondisi kesehatan Sultan sudah ditangani oleh Rumah Sakit Polri Kramajati selamat menikmati